Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya ayam 650 gram udah dicuci bersih ini udah dipotong kecil ukuran sup kemudian untuk bumbunya ini simpel aja ya teman-teman saya iris-iris ada satu batang daun bawang saya iris kasar satu buah tomat hijau saya iris kasar juga satu buah tomat merah ini saya iris kasar juga empat siung bawang merah ukuran besar ini saya iris-iris selanjutnya ada dua siung bawang putih ini kita geprek terlebih dahulu sebelum diiris-iris supaya nanti aromanya itu lebih keluar satu ruas jari kunyit dan satu ruas jari jahe ya nah ini serainya saya iris-iris juga ya teman-teman kalau mau digeprek juga silahkan ya sesuai selera ini serainya sebanyak satu batang kemudian saya pakai cabai keriting aja sebanyak tiga buah kalau teman-teman mau pakai cabai rawit merah silahkan ya sesuai selera kemudian untuk lengkuasnya saya pakai lengkuas yang udah saya parut ya teman-teman kebetulan saya itu lagi nggak ada lengkuas yang utuh kalau utuh ini sebesar sejempol kaki kemudian ini ada dua lembar daun salam lima lembar daun jeruk nanti kita jemplung aja ya Nah ini saya udah siapkan minyak sedikit ini kita gunakan minyaknya sedikit aja cukup untuk menumis supaya nggak terlalu banyak nanti minyaknya karena dari ayamnya itu nanti akan keluar minyaknya sendiri ya ini kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum kalau udah harum sekarang kita masukkan serai jahe kunyit dan cabainya ya beserta bawang putih ya teman-teman kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya kemudian saya masukkan juga ini lengkuas yang udah saya parut-parut daun salam sama daun jeruknya ya Sekarang kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya nah sekarang kita masukkan ayamnya untuk ayamnya ini kalau teman-teman mau digoreng terlebih dahulu silakan kalau mau direbus terlebih dahulu juga silakan ya kalau saya lebih suka ayamnya itu saya tumis seperti ini ya kita tumis sampai layu sampai ayamnya itu agak mengeras ya karena kalau masih mentah itu dia lembut ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk kembali ayamnya kalau udah agak berubah teksturnya sekarang kita masukkan air secukupnya ya ini saya masukkan air sebanyak 700 ml atau disesuaikan aja sama jumlah yang ayam yang teman-teman gunakan ya kemudian saya tambahkan ini ada garam satu setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh setengah sendok teh gula pasir ini kita aduk-aduk kita masak sampai mendidih atau ayamnya itu setengah matang ya sementara itu ini akan saya pindahkan di kompor sebelah ya nah ini di kompor ini saya udah siapkan air secukupnya saya akan rebus bumbu sambalan ya teman-teman ini ada cabai keriting sebanyak 10 buah cabai rawit merahnya sebanyak 8 buah 5 siung bawang merah ukuran kecil 3 siung bawang putih ukuran kecil ya dan satu buah tomat nah ini bumbu sambelannya udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan kemudian ini ayamnya juga udah mendidih dan udah setengah matang sekarang kita masukkan tomat hijaunya kita rebus kembali sampai tomat hijaunya nih agak layu ya sementara itu saya akan ulek bumbu sambelannya ini saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh gula pasir dan ini ada setengah terasi koin yang udah saya goreng sebelumnya ya untuk terasinya ini teman-teman bisa pakai terasi yang bungkusan kecil ya satu bungkus nah ini kita ulek sampai halus kalau udah halus sekarang kita perasin sama jeruk sambal sebanyak satu buah ya ini kita aduk-aduk kembali jangan lupa koreksi rasa kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan garam kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasirnya ya Nah sekarang udah siap kita sajikan ini ayamnya udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya kita masukkan irisan daun bawang sama tomat merahnya ya ini cukup diaduk-aduk aja nggak usah dimasak kembali ya sekarang udah siap kita sajikan Oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel dua menu aja ini ada pindang ayam serani atau pindang kampung ya dan sambal terasi selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye